Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Jena Matungin Buhera Disini barangkali ada teman-teman yang seprofesi dengan saya ya guys Sebagai marketing customer guide Disini saya akan berbagi tips dan pengalaman Bagaimana cara meningkatkan omsep value pada suatu pemasaran kita ya guys Baiklah yang pertama Kita harus mempunyai sikap yang sama Mereka tersenyum dan suple Dengan kita punya sikap yang seperti itu Nah customer akan weka ataupun respek terhadap kita Tetapi sebaliknya guys Kalau kita punya sikap yang jutek Atau kata orang Sunda itu judis ya guys Jangankan customer minat dengan produk lain Yang kita tawarkan guys Melihat kita saja sudah enak guys Yang kedua Kita harus bisa mempunyai sikap seperti bunglon ya guys Karena bunglon itu mempunyai sikap yang bisa berubah-ubah warna ya guys Kalau kita harus bisa merubah sifat dan karakter kita Karena setiap customer itu mempunyai sikap dan karakter yang berbeda-beda Yang ketiga Kita harus menjadikan hubungan baik dengan customer ya guys Sebelum kita menjadikan hubungan baik dengan customer Sebaiknya kita harus mengetahui dulu Karakter customer kita satu dengan yang lainnya Karena setiap customer itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda ya guys Ada yang mudah emosi Ada yang mudah tersinggung Bahkan ada yang suka bercandas Nah disitulah kita sebagai marketing Harus bisa masuk ke dalam sifat dan karakter customer itu ya guys Kalau kita sudah bisa masuk Maka customer merasanya bersama kita Maka disitulah hubungan baik akan terjalin Maka chemistry pun akan tercipta ya guys Setelah yang keempat Distribusi suatu barang Distribusi merupakan akar bertumbuhnya suatu produk Semakin banyak distribusi Maka semakin besar peluang duitnya Maka akan terciptalah konsep yang kita harapkan Oke guys cuman itu aja Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Selanjutnya ada tip-tip berikutnya Silahkan disimak lagi ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton